Korban kebakaran di Pasar Baru Bangko merangin kami sepagi mulai membuat sendiri lapak berjualan. Tidak ingin berlama memikul kesedihan, para pedagang lebih cepat membuka lapak jualan mengingat banyaknya warga yang ingin berbelanja, apalagi sudah mendekati lebaran. Safril misalnya, pedagang sayuran ini mengaku masih trauma dengan musibah ini. Namun dirinya terpaksa harus mendirikan lapak seadanya demi untuk memenuhi kebutuhan saat lebaran nanti. Kita membutuhkan aku, usahanya kan kita menempuh lebaran. Jadi mau tak mau harus kita kerja sendiri kan, kalau tindakan pengurus pasar belum bisa diharapkan. Dalam kejadian ini ratusan kios, lapak, dan ruko pedagang hangus terbakar hingga rata dengan tanah. Sejauh ini pedagang mengaku belum ada bantuan, baik dari pemilik tanah maupun pemerintah. Para pedagang berharap ada uluran tangan dari semua pihak untuk mengurangi beban dan kerugian mereka.